Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Siprian Gaming, bagaimana kabar kalian? Kuharap kalian semuanya baik-baik saja Nah di video kali ini kita akan Merecap CWL September 2021 yang berada di CRG Indo 3 hari ke 5 ya Karena hari-hari sebelumnya itu Ya musuhnya itu tidak seimbang Banyak tonal kecil jadi saya Ambil ke hari ke 5 nya aja Karena ada beberapa Tonal yang seimbang lah ya Untuk bisa kita lihat, bisa kita Pelajari bersama, nah disini Ada nanti saya tampilkan Replay serangan terbaik Dari tonal 11, tonal 10 Dan tonal 9 Berikut strateginya Baiklah ini dia Serangan pertama dari Can PK9 ya Dia mengawal strateginya dengan Electro Dragon di bagian atas Dan di sebelah kirinya ada Golem Devil Dragon Wizard di kiri kanan Nice Ini dia menggunakan Full Hawk Raider ya Strategi yang sangat jarang kita lihat Di Town Hall 11 Biasanya pakai Miner Hawk Raider Ini cuma Pakai Hawk Raider saja ya Full Hawk Raider Oke Hero nya sudah mulai dimasukkan disana Di bagian atas Tujuan utama Tujuan utamanya disini adalah Menghancurkan Eagle Artillery nya terlebih dahulu ya Supaya tidak kerepotan buat Hawk Raider nya nanti Ability Grand Warden nya digunakan Nah disini juga Minion super nya Diancurkan terlebih dahulu Dibunuh terlebih dahulu tentu saja Oke Jika sudah semuanya Baru diturunkan Hawk Raider nya Di sebelah kiri Oleh BK9 ya Hawk Raider nya diturunin Healing Spell Nice Sangat baik ya Strategi ini Cukup Tidak terlalu sulit Buat Town Hall 11 Walaupun Disini menggunakan Full Hawk Raider Yang penting Sesimpel mungkin itu Dapat Eagle Artillery nya dulu ya Kalau di Town Hall 11 Beda lagi Ceritanya Kalau di Town Hall 12 ya Jadi Jangan Samain Oke Disini Bisa dilihat Semua Cradernya Sudah Banyak Menghancurkan Bangunan-bangunan Disini Bangunan pertahanannya Dikejar dengan Banyak juga Skeleton Tapi Disini ada Healing Spell Yang melindungi Hawk Raider nya Jadi cukup aman Tidak habis semuanya Sisa 2 Pertahanannya Saja disini Ya Tentu saja Disini Tauran Antar Gang Skeleton Versus Hawk Raider Ya Efisien sekali Waktunya Karena ada Beberapa Wizard juga Membantu Membersih Bersihkan Disana Ada Arser Queen Juga Yang masih hidup Sangat baik Strategi ini Di tonal 11 Sebelumnya Strategi ini Saya pernah upload Di video lama Jadi bisa cek Di pojok kanan atas Jika kalian ingin Melihat Strategi ini Bisa mempelajarinya Lebih lanjut Ya Watitau Berhasil Diratakan oleh Chan PK9 Ya Baiklah Di serangan Kedua sini Ada Perwakilan dari Tonal 10 Yaitu Itakoreso Yang berarti Dalam bahasa Bugis itu Artinya Lihat kerja Kerasnya Dia mengawalnya Dengan Empat gempa Untuk Melancurkan Tembok Dan Di sebelah kiri Ada Golem Bowler Semua pasukan Pasukan Witch Dan PK Juga Diturunkan Disini Ya Tujuannya Untuk Memoton Jadi Dia Mengawali Dari Kiri Kanan Dulu Kemudian Langsung Masuk Kedalam Ketengah Ya Itu Dia Tujuannya Supaya Bisa Semua Masuk Kedalam Pasukannya Disini Healing Spell Untuk Melindungi Beberapa Pasukan Disini Ada Minion Super Langsung Diturunkan Poison Spellnya Luar biasa Serangannya Cukup Tenang Tapi Disana Inferno Single Target Menghancurkan Pendobrak Langsung Diturunkan Jam Spell Alternatif Kedua Luar biasa Tenang Serangan Dari Itakoreso Disini Nice Hero Di bawah Semua Untuk Menghancurkan Bangunan Dan Pengalikan Perhatian Pertahanan Yang Berada Di Bagian Bawah Cukup Baik Strateginya Disini Tidak Terlalu Rumit Oh Precise Golem Nice Golem Itu Dari Bantuan Clan Disini Oke Dia T10 Versus Tonal 10 Masih Keliling Masih Keliling Karena Di bagian Tengah Sudah Lumayan Sedikit Tidak Banyak Yang Tersisa Hanya Di bagian Bawah Saja Sudah Berada Di sebelah Kanan Disini Masih Sangat Banyak Pasukan Yang Tersisa Juga Strategi Yang Sangat Rekomendasi Buat Kalian Yang Ingin Menggunakannya Dalam War Ataupun CWL Kalian Bisa Mempelajarinya Juga Sendiri Disini Kalian Bisa Melihat Strateginya Seperti Apa Lihat Dan Modifikasi Apakah Kalian Bisa Menggunakan Strateginya Juga Saya Tidak Tahu Itu Dari Kalian Saja Kalau Kalian Giat Latihan Juga Pasti Bisa Oke Ini Sudah Dua Lagi Pertahanan Yang Belum Hancur Disini Ada Bowler Dari Belakang Oh Kena Bomb Giant Dan Ini Dia Wati Tahu Luar Biasa Serangan Dari Itaku Resop Masih Banyak Sekali Pasukan Yang Tersisa Disini Baiklah Karena Tidak Ada Yang Berani Menghajar TH9 Yang Seimbang Ini Jadi Saya Yang Hajar Raja Disini Kita Menggunakan Pasukan Gado Gado Seperti Biasanya Saya Lagi Senang Senang Main Tone 9 Menggunakan Strategi Ini Jadi Kita Awali Saja Di Sebelah Kanan Ada Sih Banyak Tone 9 Tadi Tapi Tidak Seimbang Kebanyakan Pertahanannya Itu TH7 TH8 Kayak Gitu Kalau Kalau Yang Ini Udah Lumayan Ya Udah Pertahanan Tone 9 Musuhnya Tau Sendiri CWL Sering Tidak Seimbang Jadi Kita Awali Serangan Dari Sini Menggunakan Queen Wall Terlebih Dahulu Jangan Lupa Balonya Untuk Menghancurkan Beberapa Defense Disana Ataupun Jebakan Bisa Terpancing Oke Tujuan Kita Disini Untuk Membunuh Hero Heronya Dua Heronya Disana Kemudian Menghancurkan Archer Queen Jangan Dulu Turunkan Apa Apa Kita Turunkan Baby Dragon Saja Maksud Saya Jangan Turunkan Semuanya Langsung Biarkan Saya Seperti Itu Ini Baby Dragon Tujuannya Untuk Menggiring Archer Queen Supaya Bisa Membunuh Archer Queen Musuh Oke Disini Kita Lihat Di bagian Bawah Lari Kesana Tentu Saja Baru Kita Turunkan Rage Spell Karena Mulai Terancam Disini Baru King Kukulannya Lumayan Sakit Oke Di bagian Bawah Sini Kita Turunkan PK Dan Bar Blanking Untuk Memotong Jalan Disini Atau Kita Coba Buka Jalan Menggunakan Wall Breaker Supaya Archer Queen Bisa Masuk Kedalam Town Hall Oh Sayang Sekali Dia Malah Ke Kanan Tapi Tidak Masalah Biarkan Saya Udah Terlanjur Golem Giant Kita Turunkan Disana Kemudian Pasukan Darat Lainnya Valkyrie Dan Wizard Jangan Dilupakan Bowler Bantuannya Juga Kita Turunkan Disini Nice Sabar Sabar Biarkan Saja Dulu Karena Tadi Wall Breaker Sudah Kepakai Jadi Kita Ability Saja Bar Blanking Biar Cepat Menghancurkan Tembok Ya Oke Nice Mantap Mantap Oke Kita Turunkan Nocreder Cepat Terpancang CC Langsung Kita Turunkan Poison Spell Di Bagian Bawah Kita Turunkan Lapa On Jam Spell Di Bahan Tengah Healing Spell Dulu Kemudian Red Spell Di Bagian Tengah Di Bagian Atas Kita Turunkan Dragon Dragon Kemudian Untuk Disini Kita Biarkan Saya Dulu Sepertinya Ini Bisa Rata Bisa Dia Dibunuh Juga Dragon Electro Dragon Disini Oke Kita Turunkan Satu Per Satu Disini Kita Buang Saja Ini Freeze Sebentar Karena Kayaknya Bisa Rata Disini Kita Turunkan Minion Dan Ya Buang Saja Freeze Ya Sudah Yakin Saya Disini Rata Karena Sisa Defense Pertahanan Masih Ada Dragon Disana Yang Bisa Menghancurkan Kalaupun Semuanya Mati Oke Semakin Tipis Waktunya 25 Detik Kita Turunkan Semua Saja Disini Barberian Juga Jangan Lupa Ability Archer Queen Digunakan Biar Waktunya Bisa Die Efisien Kan Bisa Cukup Disini Sedikit Lagi Ini Dia Pertahanan Yang Terakhir Wakti Da Berhasil Kita Ratakan Town Hall Sembilanya Dengan Pasukan Sangat Banyak Disini Oke Sapo Mungkin Cukup Sampai Disini Saja Untuk Video Kali Ini Semoga Bisa Menjadi Inspirasi Buat Kalian Semua Yang Berada Di Town Hall 9 10 Dan 11 Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Channel Ini Baik Kalian Yang Belum Terima Kasih Banyak Sudah Menonton Dari Awal Sampai Akhir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pleasure Bye Bye I'm 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 To Wait Yeah